Saudara personel Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan upaya penyelundupan BBM subsidi jenis solar. Empat tersangka ditangkap dan empat unit berisi 15 ton solar disita. Pemeriksaan diketahui solar subsidi akan diselundupkan ke perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Modus para tersangka menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi tangkinya dan kemudian mengantre di SBBU. Upaya pengungkapan berdasarkan dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya kendaraan memuat BBM ilegal. Seluruh tersangka dijerat dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Melakukan penyelidikan di wilayah Kota Kendari, Alhamdulillah kami mengamankan minyak solar yang disubsidi di pemerintah sebanyak 15.000 liter. Dia dibawa oleh 2 supri, yaitu supri inisial H maupun inisial Y. Kemudian dari penangkapan 15 ton itu, kami mengembangkan lagi. Kami menangkap pemilik barang tersebut dalam penyelidikan di wilayah Kota Kendari, dan kami menangkap pemilik barang tersebut dalam penyelidikan.